Buku ke satu. Kisah si Rase terbang jilid delapan. Di sebelah dalam, delapan orang itu sudah seperti semut digoreng. Inti Ong Siang membanting-banting kaki, mengatakan Olui tiada berguna. Tio Samya, kata Ong Kiameng. Coba kau membantu dengan senjata rahasia, sedari tadi, Tio Po An San memang sudah menggenggam belasan senjata rahasia dalam kedua tangannya. Akan tetapi, karena mereka bertempur di pinggir lubang, Po An San tak dapat menggunakan senjata rahasia yang tak bisa terbang membelok. Selain itu, setiap senjata rahasia yang dilepaskannya mungkin akan mengenai Olui, karena mereka bertiga bertempur dengan rapat. Sebagai anak cerdik, Olui pun sudah memikirkan bantuan senjata rahasia. Beberapa kali ia coba memancing Siang Elo Otai ke tempat yang berhadapan dengan lubang, tapi nyonya itu, yang juga takut akan senjata rahasia Tio Po An San, tidak kena dipancing. Hawa panas semakin menghebat, rambut, kumis dan jenggot sudah mulai menjadi kering. Lu Siang Moai jatuh tingsan, sedang Chiai Cheng menumbuk-numbuk tembok dengan kedua tinjunya, seperti orang edan. Aha Ong Kiam Kiat mendadak berseru, seperti orang baru mendusin dari tidurnya. Jika Olui mempunyai senjata, Siang Elo Otai lebih mudah dirubuhkan. Kenapa aku tak ingat sedari tadi ia membungkuk dan menjumput keloloknya yang ia lemparkan ke lantai. Tapi, begitu mencekal gagang, begitu ia melepaskan lagi sembari berteriak kesakitan. Ternyata, golok itu panas bukan main. Buru-buru ia merobek ujung baju yang lalu digunakan untuk membungkus gagang golok. Olui ia berteriak. Senjata datang. Sambutlah sembari berteriak, ia melontarkan pat kuatnya keluar lubang. Olui loncat, disusul oleh Siang Po Chin yang juga ingin merebutnya. Tiba-tiba, hampir berbareng mereka menjerit dan dua batang golok sering tak jatuh di tanah. Ternyata, golok yang dilemparkan oleh Hong Kiam Kiat, sudah direbut lebih dulu oleh Olui. Tapi, begitu menangkap gagangnya, ia menjerit dan melepaskannya lagi, karena gagang itu panas bukan main. Di lain pihak, begitu Siang Po Chin meloncat ke depan lubang, sebatang Tiao yang dilepaskan oleh Tio Po An San, menancap di pergelangan tangannya, sehingga dia juga sembari menjerit melepaskan goloknya. Di lain saat, golok Siang Elo Otai sudah mengancam Pungung Olui. Buru-buru Olui meloncat ke arah Siang Po Chin dan bagaikan kilat, tangan kanannya menyambar leher pemuda itu. Siang Po Chin jatuh berlutut. Sembari mengerahkan tenaga dalamnya, Olui menekan terus. Jika ia melawan, tulang lehernya pasti akan patah, maka, mau tak mau, kepalanya terus menunduk dan ia jadi mencium tanah, atau lebih benar mencium golok Ong Kiam Kiat. Berbareng dengan suara Siang Po Chin menjerit keras dan sebagian mukanya yang cakap sudah menjadi hangus. Jeritan itu sangat mengirangkan hati semua orang. Mereka tahu, Siang Po Chin sudah dilukakan. Pada detik itu, Siang Elo Otai agak keragu-ragu. Mana yang lebih berat? Membalaskan sakit hati suaminya atau menolong jiwa anaknya. Jika ia menyerang, puteranya yang sudah dicengkeram Olui bisa lantas binasa. Dalam sedetik itu, ia sudah mengambil keputusan. Tanpa menghiraukan keselamatan puteranya, ia mengayun pat kuat sonnya dan membaco punda Olui. Tangan Olui bergerak dan suatu sinar golok berkelebar terang dua golok telah beradu keras. Ternyata, golok yang digunakan Olui untuk menangkis adalah golok Siang Po Chin. Dalam kegelapan dan dalam keadaan setengah mati, suara bentrokan golok itu memberi harapan kepada orang-orang yang terkurung di dalam ruangan itu. Mereka mengetahui bahwa Olui sudah bersenjata dan sudah mulai melakukan serangan pembalasan. Bacok pundak kanannya. Pundak kanan teriak Ong Kiameng. Bunuh dulu orang-orang yang menambah kayu bakar serumah Hengkong. Jangan mengeluh. Bertempur. Terus-terusan. San, Kong, Hang. Paling penting cari jalan untuk membuka pintu. Aduh. Panas. Panas Chiai Cheng menjerit. Demikian mereka berteriak-teriak. Tentu saja Olui mengetahui bahwa tugasnya yang terpenting adalah membuka pintu. Tapi ia diikat rat-rat oleh Siang Elotai yang bertempur mati-matian. Dalam keadaan yang luar biasa itu, dalam usianya yang masih begitu muda, ia sukar bisa berkelahi dengan hati tetap. Beberapa kali, ia mendapat kesempatan baik untuk merubuhkan musuh. Tapi Siang Elotai selalu dapat menolong diri dengan caranya yang nekat. Sesudah bertempur lagi tujuh-delapan jurus, Siang Elotai berkelahi sembari mundur. Sementara itu, Siang Po Chin sudah menerjang pula dengan golok yang diambilnya dari tangan seorang pegawainya. Melihat seng majikan terdesak mundur dengan rambut teriap-riap, sembari berteriak-teriak para pegawai Siang Keapo segera lurut mengetung Olui. Walaupun mereka tidak mempunyai kepandaian yang tinggi dan dalam sekejap sudah ada beberapa orang yang mendapat luka, mereka ternyata bandel sekali dan sungkan mundur. Suara teriakan, suara beradunya senjata dan suara merotoknya kayu bakar bercampur aduk menjadi satu. Mendengar itu, hampir semua orang yang berada di dalam ruangan besi, jadi putus harapan. Ada yang mencaci, ada yang menghela nafas dan ada juga yang mengucurkan air mata. Mereka menganggap, biar bagaimana gagah pun adanya, Olui sebagai anak kecil, ia tak akan dapat melayani seluruh anggota Siang Keapo. Olui, dengar mendadak terdengar teriakan Tio Po An San dengan Im Yang Koat, seranglah musuh yang terutama. Dengan Lon Koan Koat, serang semua pengikutnya di antara suara ramai, setiap perkataan itu terdengar nyata sekali. Mendengar petunjuk Tio Po An San, Olui yang sedang kepayahan lantas saja terbangun semangatnya. Ia mengerahkan tenaganya dan mengirimkan tiga bacokan beruntun ke dada Siang Elo Otai. Golok yang digunakan olehnya adalah golok Siang Po Chin yang sudah menjadi gompal ketika membacok tadi. Tapi biarpun gompal, jika kena, Siang Elo Otai pasti akan terjungkal. Melihat sambaran golok itu yang sangat hebat, buru-buru Siang Elo Otai menangkis. Dua kali beruntun, kedua golok mereka kebentrok. Ketika membacok untuk ketiga kalinya, dari mengerahkan tenaga. Keras, Olui berbalik menggunakan tenaga lemek dan secara mendadak, pergelangan tangannya membuat tiga lingkaran. Baru saja ia memutarkan tangannya dua kali, Siang Elo Otai sudah tak dapat menahan lagi sakit di lengannya dan mau tak mau, pat kuat sonnya, terlepas dari tangannya. Sesudah berhasil dengan im yang keat, Olui segera membacok pundak Siang Elo Otai. Di waktu goloknya tinggal terpisah kira-kira setengah kaki dari pundak Nyonya itu, melihat rambut Siang Elo Otai yang sudah putih terurai di pundaknya, sedang mukanya berlepotan darah, Olui jadi merasa tak tega. Sungguh kasihan Nyonya tua ini, pikirnya. Bagaimana aku bisa membinasakannya buru-buru ia membalikan tangannya dan hanya menghantam dengan belakang golok itu. Tapi, di luar dugaan, Siang Elo Otai yang sudah tidak memikir untuk hidup dan ingin mati bersama-sama dengan musuhnya, ia terus menyeruduk tanpa coba berkelit daripada bacokan itu. Dengan sebelah tangannya, ia mencengkeram jalan darah Sin Hao Hiat di dada musuhnya, sedang tangannya yang sebelah lagi mencengkeram jalan darah Tiong Chu Hiat di kempungan Olui. Si bocah terkesiap, belakang goloknya menghantam pundak Siang Elo Otai yang tulangnya lantas saja wancur. Nyonya itu mengeluarkan suara hek tapi tanpa menghiraukan kesakitan hebat itu, ia mencengkeram terus dan menggait dengan kaki tangannya, sehingga dengan berbareng, mereka berdua rubuh di atas lantai. Baru sekarang Olui tahu bahwa dalam keadaan nekat seseorang dapat melakukan perbuatan yang tidak dinyana-nyana. Ia berontak sekuat tenaganya, sedang Siang Elo Otai menggigit bajunya di bagian dada. Mereka bergulingan ke arah tumpukan api. Lepas teriak Olui. Apakah mau mampus dalam bingungnya, ia melupakan ilmu Kina Chi Hoat untuk meloloskan diri. Sesudah bergulingan lagi dua-tiga kali, masuklah mereka ke dalam api. Ibu teriak Siang Po Chin sembari memburu dan menghantam kepala Olui dengan gagang golok. Si bocah menolong diri dengan memiringkan kepala, tapi taurung gagang golok itu masih juga mengenai dagunya, sehingga hampir-hampir ia jadi pingsan. Karena khawatirkan keselamatan ibunya, dengan cepat Siang Po Chin menyeret mereka keluar dari tumpukan api, kemudian ia membacok punggung Olui. Pada saat yang sangat berbahaya itu, putra Liao Tong Tai Hiao Wicu tidak kehilangan kecerdasan otaknya lah menendang pergelangan tangan Siang Po Chin. Ketika sesaat lagi tendangan kedua menyusul, badan Siang Po Chin terpental 5-6 tombak jauhnya, untuk sementara pemuda si Siang itu tak bisa bangun lagi. Dengan pakaian menyala dan dagu main, sembari membentak keras, Olui ini, ia berhasillah bergulingan untuk bajunya, sedang Siang Liao Tong Tai sudah pingsan. Dirasakan sakit bukan hui berontak dan kali memadamkan api di rebah dalam keadaan. Sementara itu para pegawai Siang Kipo pada memburu untuk menolong majikan mereka. Dengan hati mendongkol atas kegoblokannya sendiri, ia menyerbu. Ah, sungguh tolol pikirnya. Dalam pertempuran untuk menentukan mati hidup, aku masih menkasihan. Bahwa tadi aku tidak sampai mampus, adalah semata macu karena masih dilinduh di Tuhan. Demikian, tanpa sungkan-sungkan lagi, ia merebut sebatang golok dan menyerang sehebat-hebatnya. Terjangan Olui, seperti juga terjangan seekor harimau kepada kawanan kambing. Dalam sekejap, para pegawai Siang Kipo sudah kabur tunggang-langgang, tanpa ada seorang yang ketinggalan. Olui buru-buru memungut sebatang gaitan yang menggelepak di lantai dan dengan itu, secepat mungkin ia menyingkirkan potongan-potongan kayu yang berkobar-kobar di depan pintu. Di lain saat, ia terkejut bukan main, karena pintu besi itu sudah berwarna merah. Selaka, ia mengeluh. Jika kedua daun pintu itu melekat menjadi satu, tak dapat aku membukanya lagi, tanpa berpikir lama-lama lagi, ia mengerahkan seantro tenaganya dan membacok kunci pintu tersebut. Dengan berbunyi nyaring, kunci itu jatuh di lantai tapi goloknya sudah menjadi bengkok. Ia melemparkan senjata itu dan dengan gaitan tadi ia menggait gelalang-gelangan pintu itu. Kembali ia harus mengerahkan tenaga dalamnya untuk membetot. Tapi kedua daun pintu masih juga tidak bergerak. Jantung Ouhui memukul keras. Sambil memohon kepada Tuhan Yang Mahasa, sekali lagi ia mengerahkan tenaga dalamnya dan membetot dengan seantro tenaganya. Kreke, kek, sebelah daun pintu terbuka dengan perlahan, dibarengi dengan keluarnya asap dan api dari mulut pintu. Sedikitpun ia tak menduga bahwa ruangan itu terbakar begitu hebat. Tio Poh Peh ia berteriak. Lekas keluar dari antara asap yang menggolak, segera kelihatan seorang meloncat keluar. Orang itu adalah Ong Kiameng, diikuti oleh N. Tiong Siang, Cie Ceng, Maheng Kong dan Sang Kong Hong. Yang muncul paling belakang adalah Tio Po An San yang mendukung Lu Siau Moai. Pakaian mereka hangus di sana-sini dan tak usah dikatakan lagi, keadaan mereka sungguh-sungguh menyedihkan. Sesaat itu, segala apa yang berada di dalam ruangan tersebut, seperti balok-balok dan kursi meja, sudah terbakar. Pertolongan Ong Wui datang pada saat yang tepat sekali dan jika terlambat sedikit saja, mereka tentu sudah tidak bernyawa lagi. Melihat Tio Po An San keluar dengan selamat, Ong Wui jadi kegirangan seperti orang kalap lah menubruk sembari berteriak dengan suara mengharukan. Tio Poh Peh. Tio Poh Peh kumis dan alis Po An San sudah setengah hangus, tapi paras mukanya tetap tenanglah mesem dan berkata, anak, sungguh mulia hatimu perkataan ksatria itu terhenti di tengah jalan, karena terharunya. Mendadak, terdengar teriakan Ong Kiameng, Kiam Kiat. Di mana kau Po An San memandang ke sekitarnya dan benar saja, Ong Kiam Kiat tidak di antara mereka. Apakah belum keluar? Ia menanya dengan kaget. Belum Kiameng berteriak pula. Saudaraku belum keluar di saat itu, sebuah balok penglari jatuh dengan berkobar-kobar. Meskipun Kiameng merasa jeli untuk menerjang masuk. Ia hanya berteriak-teriak di luar, Kiam Kiat. Kiam Kiat. Lepas keluar kalau dia bisa keluar sendiri. Masakah dia tidak keluar? Demikian pikir Po An San dan Ong Wui. Kemuliaan kedua orang itu adalah kemuliaan yang wajar. Sesaat itu, tanpa berpikir lagi, hampir berbarang mereka meloncat masuk ke dalam lautan api. Karena lantai wangan itu sudah demikian panasnya, Ong Wui melompat-lompat tak hentinya. Anak, kata Po An San dengan suara menyayang. Kau keluarlah. Tidak, Tio Peh Peh, sahutnya. Peh Peh keluarlah, biar aku mencarinya sendiri. Di lain saat, ia berseru. Di sini ia membungkuk, menarik tubuh Kiam Kiat yang lalu diseretnya sembari lari keluar. Ternyata, Kiam Kiat tak tahan merasakan hawa panas. Tadi Kiam Kiat memasukkan kepalanya ke dalam lubang anjing untuk menyedot hawa yang lebih segar. Tapi mendadak ia disambar asap dan lantas jatuh pingsan. Sembari batuk-batuk, Ong Wui menyarat tubuh Kiam Kiat keluar pintu. Selagi ia mendekati pintu, semua orang yang berada di luar, sekonyong-konyong mengeluarkan teriakan kaget. Ternyata, sekerat balok yang berkobar-kobar sedang melayang ke bawah, ke arah kepala Ong Wui. Bocah itu mempercepat tindakannya, tapi untuk dapat menyingkir, agaknya sudah tidak keburu lagi. Pada detik yang sangat berbahaya itu, tanpa bersangsi sedikit pun juga, Poansan meloncat dan menahan jatuhnya balok itu dengan tangan kanannya. Berat balok itu tidak kurang dari 500 kati dan ditambah dengan tenaga jatuhnya serta hawa panasnya, dapatlah dibayangkan kehebatannya. Tapi kuda-kuda Tio Poansan sedikit pun tidak bergeming. Begitu balok itu sampai di tangan kanannya, ia mendorong ke atas, tangan kirinya membantu mendorong dengan sekuat tenaganya. Bagaikan seekor naga api, balok itu terpental belasan tombak dan jatuh gedubrakan. Semua orang jadi kesima. Mereka ternganga, akan kemudian bersorak-sorai. Para pegawai siang Kipo juga turut merasa kagum, mereka bertepuk tangan dan bersorak dari kejauhan. Dengan perasaan sangat malu, Kiameng menolong saudaranya dan memadamkan api yang berkobar-kobar di baju Kiam Kiat. Begitu terlolos dari neraka ruangan besi itu, Maheng Kong dan Chie Cheng segera celingokan mencari ethang yang tidak kelihatan matlah hidungnya. Tak bisa salah lagi, dia tentu main gila dengan bocah si siang itu, kata Chie Cheng dalam hatinya. Suhu, biar aku mencarinya, katanya sembari berlari-lari ke arah hutan. Bukan main lelahnya Maheng Kong, badannya lemas dan matanya berkunang-kunang. Ia lalu menuju ke tempat yang lebih adem untuk mengasuh. Tapi, baru saja berjalan beberapa tindak, mendadak ia merasakan kesiuran angin tajam di belakangnya. Itulah suatu pukulan yang sangat dasyat. Karena tidak keburu menangkis atau berkelit lagi, ia menahan napas untuk menyambut pukulan itu di punggungnya. Buka badannya bergoyang-goyang, matanya gelap dan badannya lemas. Pukulan itu disusul dengan tendangan dan tubuh Maheng Kong terpental masuk ke dalam lautan api. Sayup-sayup, ia mendengar suara tertawa dan teriakan siang elo otai. Kiam beng. Akhirnya dapat juga aku membalaskan sedikit sakit hatimu sesudah itu, ia tak tahu suatu apa lagi. Tio Po An San yang sedang menolong Lu Siao Mo Ai, menyaksikan bokongan siang elo otai terhadap Maheng Kong, tapi ia sudah tak dapat menolong lagi. Di lain saat, ia melihat nyonya itu masuk ke dalam ruangan besi yang sudah seakan-akan sebuah dapur raksasa itu. Keluar. Apakah kau mau mencari mampus teriak Po An San tanpa merasa? Baru saja ia berteriak begitu, kembali sekerat balok besar jatuh bergedubrakan dan menutupi pintu. Sembari memeluk pat kuat sonnya dan dengan wajah tertawa, siang elo otai duduk di tengah-tengah api. Pakaian dia dan rambutnya sudah dijilat api, tapi ia seolah-olah tidak merasakan panas. Ia tertawa berkakakan dan berseru, Kiem Bing. Aku sudah berada dekat sekali dengan kau. Tio Po An San menghela nafas. Ia melengos agar tidak menyaksikan kejadian yang seram serta mengenaskan itu. Di samping harus mengalami beberapa kejadian yang menjengkelkan, ia menganggap perjalanannya sekali ini tidak tersiasia, karena ia bisa berkenalan dengan seorang ksatria sejati. Selagi orang lain repot, ia berpaling kepada Owui Seraya berkata, Saudara kecil, mari kita berangkat, baiklah, jawab Owui dan mereka berdua lantas saja meninggalkan neraka siang kipo. Malam itu, banyak sekali Owui si kecil mendapat pengalaman. Sembari berjalan bergan dengan tangan dengan Tio Po An San, di depan matanya terbayang segala kejadian, segala bahaya yang baru dialaminya. Sesudah melalui kira-kira satu li, mereka menengok dan melihat sinar api yang berkobar-kobar menjulang ke atas. Tanpa merasa, mereka menghela nafas berulang-ulang. Saudara kecil, kata Tio Po An San kejadian sepanjang hari ini sangat menyedihkan, bukan? Ada siang Elo Otai, ah ia menggelengkelengkan kepala dan tidak meneruskan perkataannya. Tio Peh Peh, kata si bocah. Tio Po An San menengok dan berkata dengan suara sungguh-sungguh, Saudara kecil, hari ini, secara kebetulan sekali kita bisa bertemu. Kita sama-sama mengetahui, bahwa jiwa kita berdua adalah cocok sekali. Walaupun aku berusia lebih tua, tapi melihat peribubimu yang sangat tebal, sungguh-sungguh aku merasa kagum. Di kemudian hari, aku berani memastikan, namamu akan menggetarkan seluruh dunia. Guna apa aku mengagulkan diri sebagai seorang yang lebih tua? Ketika itu, Fajar mulai menyingsing dan di sebelah timur sudah terlihat sinar yang terang kemerah-merahan. Owui. Si kecil mendengatlah melihat paras muka Tio Po An San yang angker dan bersungguh-sungguh. Mendengar kata-kata ksatria itu, muka Owui yang kotor dan berlepotan darah, lantas saja menjadi merah. Tio Po An San menggoyangkan tangan seraya berkata, Saudara kecil, mulai saat ini, Tio Po An San, Tiga perkataan janganlah keluar lagi dari mulutmu. Biarlah sekarang juga kita mengangkat saudara. Bagaimana pikiranmu bayangkanlah. Bayangkanlah. Tian Tio Jiali Tio Po An San, seorang kenamaan yang berkedudukan tinggi yang namanya telah menggetarkan seluruh rimba persilatan, menawarkan diri untuk mengangkat saudara dengan seorang bocah yang baru berusia belasan tahun. Tio Po An San bukan mengagumi ilmu silat Owui, tapi menghormati jiwa ksatria dalam tubuh bocah itu yang rela berkorban apapun juga, untuk menolong sesama manusia. Owui masih kanak-kanak, tapi perbuatannya tidak berbeda dengan saudara-saudaranya dari Angho Ahwe. Mendengar tawaran itu, bukan main terharunya hati Owui. Kedua matanya menjadi merah dan air matanya mengucur deras. Tiba-tiba ia membuang diri di atas tanah dan berlutut sambil berkata, Tio, Tio, Tio Po An San segera berlutut seraya berkata, Hian Tue, adik, mulai sekarang kau panggil saja Samko, kakak ketiga, demikianlah kedua ksatria itu, seorang tua dan seorang muda, di tengah-tengah belukar, menjalankan upacara mengangkat saudara dengan menggunakan cabang-cabang kering sebagai hiu yang ditancapkan di atas tanah. Girang sekali hati Po An San sesudah beres mengangkat saudara, ia bersiul panjang dan nyaring. Di lain saat, seekor kuda putih mendatangi seperti terbang. Sungguh bagus kuda itu, puji Owui. Sungguh sayang kuda ini bukan milikku, tapi milik Sutehau yang menyayangnya seperti menyayang jiwanya sendiri, katanya di dalam hati. Kalau bukan begitu, aku tentu sudah menghadiahkannya kepada adikku, ia mesem dan menanya, Hiyan Tue, apakah kau masih mempunyai urusan yang belum dibereskan? Biarlah aku memberi kabar dulu kepada pengsia siok, jawabnya. Sesudah itu barulah aku mengantar Samko sampai berapa jauh, Po An San yang juga merasa berat untuk segera berpisah dengan saudaranya itu, lantas saja berkata, baiklah, dan sembari menuntun kuda, ia jalan berendeng dengan Owui si kecil. Sesudah mebelok di suatu tanjakan, di sebelah jauh, di belakang pohon kui, kelihatan seseorang yang sedang melongok-longok, seperti tengah mengintip apa-apa. Ciai Cheng Owui berbisik, yang merasa heran sekali melihat lagak pemuda itu. Biar aku lihat, katanya sembari menghampiri dengan tindakan perlahan. Ciai Cheng yang sedang menumplek perhatiannya kejurusan depan, tidak mengetahui, bahwa dirinya juga sedang diintip orang. Di lain saat, Owui mengetahui apa yang sedang diincar oleh Ciai Cheng. Terpisah kira-kira 20 tombak dari pohon kui itu, di bawah sebuah pohon yang liu, seorang lelaki dan seorang wanita sedang bercinta-cintaanlah segera mengenali, bahwa yang lelaki adalah Hok Kong Chu, sedang yang perempuan ternyata bukan lain daripada Ma Ir Hong, yang sedang merebahkan diri di atas pangkuan Hok Kong Chu dengan lagak ilmen. Bangsat! Aku mampuskan kau mendadak Ciai Cheng berteriak sambil menghunus goloknya dan memburu ke arah kedua kecintaan itu. Tak usah dikatakan lagi, kedua orang muda itu jadi terkejut bukan main dan bangun dengan serentak. Begitu berhadapan, Ciai Cheng segera mengayun goloknya dan membacok sekuat tenaganya. Hok Kong Chu yang tidak mengerti ilmu silat, meloncat mundur secepat mungkin dan golok Ciai Cheng amblas di pangkau pohon. Kenapa kau? Kenapa kau tanya Ma Ir Hong dengan gugup? Kenapa aku? Aku mau mampuskan bocah bangsat itu teriak Ciai Cheng. Sembari memaki, ia membetot goloknya sekuat tenaganya. Karena menggunakan tenaga terlalu besar, di waktu goloknya tercabut, golok itu menghantam janggupnya sendiri. Hati-hati. Sakitannya Ma Ir Hong. Jangan berlagak baik hati bentak Ciai Cheng sembari mengangkat goloknya dan memburu Hok Kong Chu. Ma Ir Hong biasanya sangat disedani oleh Ciai Cheng dan perkataannya belum pernah dibantah. Tapi sekarang, Su Heng itu yang sudah menjadi kalap, tak takut lagi kepadanya. Dengan perasaan malu tercampur bingung, Ma Ir Hong menyelak di depan Hok Kong Chu dan berkata semban menolak pinggang, Suko, jika kau mau membunuh orang, bunuhlah aku lebih dulu, melihat si nona melindungi Hok Kong Chu, Ciai Cheng menjadi semakin kalap. Dia lebih dulu, baru aku mampuskan kau ia berteriak, sembari mendorong pundak Ma Ir Hong yang jadi terhuyung dan hampir-hampir terguling di atas tanah. Buru-buru Ir Hong menjumput sebatang kayu yang lalu digunakan untuk menangkis golok Ciai Cheng. Ia menengok kepada Hok Kong Chu dan berkata, lekas lari si Kong Chu mahal yang tidak mengetahui, bahwa Ir Hong adalah tunangan Ciai Cheng, segera lari ngiprit sembari berteriak, hati-hati, orang itu manusia edan. Menahan dua-tiga bacokan, kayu yang dicekal Ia Hong sudah patah. Jika kau tidak minggir, aku tak akan berlaku sungkan lagi bentak Ciai Cheng. Ia Hong lalu melemparkan potongan kayu yang masih dicekalnya dan sembari memanjangkan leher, ia berkata, Suko, biar bagaimanapun juga, aku tak bisa menjadi istrimu. Jika kau mau bunuh, bunuhlah kau, kau teriak Ciai Cheng, tangan kirinya mencengkeram bundak si Nona. Dalam kalapnya, ia tak bisa berkata-kata lagi. Melihat keadaan genting itu, Oui khawatir Ciai Cheng turun tangan. Sekali melompat, ia sudah berada di antara mereka dan kemudian mendorong dada Ciai Cheng dengan tangan kirinya. Begitu didorong, Ciai Cheng terhuyung ke belakang beberapa tindak. Ciai Cheng terhuyung ke belakang beberapa tindak. Ciai Cheng terhuyung ke belakang beberapa tindak. Kata Oui sembari tertawa. Siapa juga yang ingin melanggar sehelai rambut Nona ma, lebih dulu dia mesti membinasakan aku, Ciai Cheng terkejut. Kau, kau, anak yang masih berbau susu, juga main gila dengan dia. Ia menanya dengan mati melotot. Tok pipi Ciai Cheng digampar telak oleh si Nona. Oui menjadi bingung. Ia tak mengerti maksud perkataan Ciai Cheng dan juga tidak mengerti kenapa Ma It Hang menjadi marah. Bahwa dia harus menolong si Nona oleh Oui dianggap sebagai suatu kewajiban mutlak untuk membalas budi. Sebagai mana diketahui, di waktu Oui digantung oleh si Yang Po Chin, It Hang pernah berusaha untuk menolong dirinya. Meskipun pertolongan itu sebenarnya tidak perlu, tapi sebagai ksataya, Oui tak dapat melupakan kebaikan orang. Sesudah menyaksikan pertempuran antara Oui dan Ong Siyei Heng Te Te, Ciai Cheng mengetahui, bahwa kepandainya masih kalah terlalu jauh jika dibandingkan dengan bocah itu. Tapi dalam kalapnya, mana ia ingat lagi soal menang atau kalah. Sambil menggereng, ia lantas saja membacok kalang kabutan. Baru saja beberapa gebrakan Oui sudah mencengkeram pergelangan tangan Ciai Cheng dan terus merebut geloknya, yang kemudian diserahkan kepada Ma It Hang. Ciai Cheng yakin, tak guna ia melawan terus. Ia menghela nafas dan mendadak mengeluarkan teriakan yang menyayatkan hati, suhu. Sungguh mengenaskan kera kebinasaanmu. Ia memutarkan badan dan terus berlalu dengan tindakan lebar. Apakah kata-kata-kanya Ma It Hang dengan hati terkesiap? Si Nona memburu, tapi Ciai Cheng tidak menyahut dan berjalan terlebih cepat. Kenapa ayahku? Mati seru It Hang yang terus mengejar. Ho Kong Chu yang berdiri agak jauh, tidak dapat menangkap apa yang dikatakan mereka, tapi melihat si Nona mengejar terus, ia lantas saja berteriak, Hang Mo Ai! Hang Mo Ai! Balik janganlah deni dia tapi Ma It Hang yang sedang khawatirkan nasib payahnya, tidak menggubris. Melihat gelok sudah dicekal oleh kecintaannya, hati Ho Kong Chu jadi lebih mantap dan segera turut mengejar. Tapi, baru saja ia mengejar belasan tindak, dari belakang sebuah pohon besar tiba-tiba muncul seseorang yang berusia kira-kira 50 tahun dan berbadan agak gemuk. Begitu melihat orang tersebut, yang bukan lain daripada Cian Ciu. Jilai Tio Po An San, paras muka Ho Kong Chu lantas berubah pucat. Ho Kong Chu. Selamat bertemu Po An San menegur. Dengan apa boleh buat, Ho Kong Chu menyoja segera berkata, Tio Sam Ya, selamat bertemu, sehabis berkata begitu, tanpa memperdulikan lagi Ma It Hang, ia memutarkan badan dan terus lari secepat mungkin. Ia lari ke arah utara, sedang Cie Ceng dan Ma It Hang menuju ke selatan. Dalam tempo sekejap, mereka sudah tak kelihatan bayang-bayangannya lagi. Sam Ko, kata O Uwi. Kau kenal Ho Kong Chu? Dia kelihatannya sangat takut kepadamu, benar, jawabnya sembari tertawa. Dia pernah jatuh ke dalam tangan kami dan pernah merasakan sedikit asam garam. Ho Kong Chu, atau Ho Kong An, adalah orang yang paling dicinta oleh Kaisar Kian Leong. Menurut kabar Angin, pemuda itu sebenarnya adalah putra kaisar tersebut. Untuk memaksa Kian Leong memperbaiki gereja Siaulim Sie dan tidak menyeturukan lagi Ang Ho Ah We E, orang-orang gagah perkumpulan tersebut pernah menawan Ho Kong An. Peristiwa itu sudah terjadi beberapa tahun berselang dan sekarang secara tiba-tiba ia bertemu dengan pemimpin ketiga dari Ang Ho Ah We E. Ia beranggapan bahwa orang-orang gagah Ang Ho Ah We E kembali meluruk ke wilayah Tionggoan dan meskipun ia dilindungi oleh ahli-ahli silat kelas 1, ia merasa jago-jagonya bukan tandingan orang-orang Ang Ho Ah We E. Itulah sebabnya, mengapa ia jadi ketakutan setengah mati dan tak berani mencari-cari Marit Hang lagi. Begitu berkumpul dengan Ong Kiameng dan lain-lain, buru-buru ia kembali ke Pak Hia. Dengan jalan berendeng Tio Po An San dan O We We E lalu meneruskan perjalanan mereka. Sesudah berjalan kurang lebih satu li, mereka tiba di sebuah warung teh. Hian Tio E, kata Po An San, orang sering mengatakan, bahwa dalam mengantar orang, biarpun kita mengantar seribuli, akhirnya kita mesti berpisah juga. Maka itu, biarlah di sini saja kita berpisah. O We Merasa Berat Sekali Untuk Berpisah Dengan Kakaknya Itu, Tapi Sebagai Seorang Gagah, Lantas saja ia berkata, baiklah. Samko, beberapa tahun lagi, sesudah aku lebih besar, aku tentu akan pergi ke Wikiang untuk menyambangi kau. Tio Po An San mengangguk dan berkata, biarlah aku menunggu kedatanganmu. Sehabis berkata begitu, ia mengeluarkan sekuntum bunga merah yang dibuat dari sutra dan tali merah. Hian Tio E, katanya, orang-orang gagah di seluruh kalangan Kang O, semua mengenal bunga ini sebagai milik kakakmu. Jika kau menemui urusan penting yang memerlukan bantuan tenaga manusia atau uang, gunakanlah bunga ini untuk meminta bantuan dari kawan-kawan. O We Menerima Hadiah Itu Dengan Perasaan Kagum. Ia merasa, bahwa di kemudian hari, baginya tidak terlalu sukar untuk menyusul kepandayan kakaknya, tapi untuk mempunyai pergaulan yang begitu luas benar-benar bukannya gampang. Tio Po An San lalu menuang dua mangkok teh, semangkok diangsurkan kepada O We. Hian Tue, biarlah teh ini menggantikan arak, katanya. Marilah berpisah. Kita meminumnya. Kering. Sebagai selamat. Sesudah masing-masing minum teh itu, Po An San lantas saja berdiri untuk segera berangkat. Sebelum menyemplak tunggangannya, ia berkata pula, Hian Tue, sebelum berpisah, kakakmu ingin mengajukan satu pertanyaan, pertanyaan apa? Tanya O We si kecil. Selain keluarga siang, apakah Hian Tue mempunyai musuh lain yang lihai? Tanya-nya. O We terkejut. Musuh yang membunuh ayahku adalah Tah Pian Tian He Bu Teg Chiu, pikirnya. Jika aku memberitahukan Sam Ko, tentulah juga ia akan mencari Biao Jin Hang untuk coba membalaskan sakit hatiku. Sakit hati serupa itu tak boleh dibalaskan oleh lain orang dan di samping itu, Biao Jin Hang berkepandaian sangat tinggi, sehingga tak bisa aku membiarkan Sam Ko menempuh bahaya. O We masih kanak-kanak, tapi ia mempunyai keangkuhan. Maka itu, sembari mendongak, ia segera menyahut, Sam Ko tak usah buat pikiran. Andai kata ada musuh, Siao Tue masih bisa melayaninya, Po An San tertawa terbahak-bahak. Bagus katanya sambil mengangkat jempol. Ia loncat ke punggung kuda dan mengedut les. Baru jalan belasan tindak, mendadak ia berpaling sembari berseru, Hian Tee. Bungkusan kecil di atas batu adalah pemberian kakakmu untuk kau, O We menengok dan benar saja, di atas sebuah batu besar terdapat sebuah bungkusan kecil. Ia membuka bungkusan itu yang isinya ternyata adalah 20 potong emas masing-masing dari 20 tel, atau semuanya 400 tel. O We tertawa besar. Aku miskin, Sam Ko kaya, katanya di dalam hati. Pemberian itu tak bisa ditolak. Sam Ko agaknya khawatir, jika aku menolak, tapi dengan berlaku begitu, benar-benar ia menganggap aku sebagai anak kecil, demikianlah sebari bernyanyi-nyanyi, ia meneruskan perjalanannya dengan tindakan lebar. Segera. Kang Zusi Kom 239 Tiraikasihwadzitekangzusi.com O We membagi 200 cil lemas kepada pengasye dengan permintaan supaya dia suka berdiam di Chiang Chiu untuk mengurus kuburan ayahnya. Sesudah itu, ia sendiri berkelana ke berbagai tempat dengan setiap hari terus melatih ilmu silatnya. Dalam beberapa tahun saja, tubuhnya yang kurus kecil sudah berubah menjadi tinggi besar, sedang kecerdasannya dan ilmu silatnya juga mendapat kemajuan yang berimbang. Di sepanjang jalan, tak hentinya ia melakukan perbuatan mulia, menolong sesama manusia yang perlu mendapat pertolongan. Tangannya sangat terbuka dan dalam tempo yang tidak terlalu lama, 200 cil lemas itu sudah digunakan habis. Ia sering mendengar cerita orang, bahwa Provinsi Kuitang adalah tempat yang kaya raya dan banyak orang gagahnya. Maka itu, pada suatu hari, dengan menunggang seekor kuda kurus, seorang diri ia menuju ke kota Leng Lam. Sesudah berjalan beberapa lama, ia tiba di kota Hutsantin, salah satu empat kota terbesar di wilayah Tiongkok. Tiga lainnya adalah Cui Siantin, Keng Tek Tin dan Han Kou. Ong Wui masuk ke dalam kota kira-kira tengah hari dan ia merasa lapar sekali. Selagi mencari-cari tempat menang sal perut, ia melihat sebuah restoran besar di pinggir jalanan yang ramai dan memasang merek Hiong Lau, restoran orang gagah, dengan huruf-huruf emas yang besar. Merek restoran itu agak luar biasa, kata Ong Wui di dalam hatinya. Ia merabas akunya ternyata hanya mempunyai seratus lebih uang tembaga, tak cukup untuk makan dan minum arak. Biarlah aku makan saja semangkok nih, pikirnya sembari menambah tunggangannya pada tambatan kuda. Sesudah itu, dengan menggondol bungkusannya, perlahan-lahannya naik ke loteng. Melihat baju pemuda itu yang butut. Seorang pelayan lantas saja menghadang di tengah jalan seraya berkata, Cuontamu, makanan di atas loteng mahal sekali Ong Wui lantas saja naik darah. Mendadak ia tertawa besar dan berkata dengan suara nyaring, asal makanan enak dan arak sedap. Berapa mahal aku tak hiraukan si pelayan minggir dan dengan rasa sangsi, ia mengawasi Ong Wui yang terus mendaki tangga loteng. Ruangan loteng itu besar, bersih dan diperlengkapi dengan perabotan yang halus dan indah. Para tamu yang sedang makan minum, hampir rata-rata berpakaian mentereng, sebagai tanda bahwa mereka itu adalah orang-orang beruang. Seperti kawannya yang menghadang di bawah loteng, pelayan di atas loteng pun memandang rendah kepada Ong Wui yang berpakaian compang-camping. Sesudah beberapa lama duduk di situ, masih saja tak seorang pelayan datang menghampirinya. Ong Wui jadi semakin mendongkol. Selagi ia memikirkan harus berbuat bagaimana, di tengah jalan tiba-tiba terdengar suara ribut, disusul dengan suara tertawa seorang wanita. Ong Wui yang duduk di pinggir jendela, lantas saja melongo ke bawah. Ia melihat seorang perempuan dengan rambut terurai dengan muka serta pakaian berlepotan darah, sedang menandak-nandak di tengah jalan sambil mencekal sebatang golok, sebentar menangis dan sebentar tertawa. Ah, orang gila, kata Ong Wui dalam hati. Lalu lintas terhenti, banyak orang menonton dari sebelah jauh, ada yang ketakutan, ada pula yang kelihatannya merasa kasihan, tapi tak seorang pun yang berani mendekati perempuan edan itu. Mendadak ia menuding mereng Hiong Lau bertepuk tangan sembelari tertawa terpingkal-pingkal. Dan, Hang Loya ia berteriak. Biarlah kau berusia seratus tahun, kaya dan mulia lengkap semuanya. Aku si tua berlutut di sini, supaya langit yang mempunyai mata, melindungi kau seumur hidup. Ia berlutut dan mementurkan kepalanya di atas tanah, sehingga jidatnya mengeluarkan darah. Tapi agaknya sedikitpun ia tak merasa sakitlah terus manggut-manggutkan kepala sembari berteriak-teriak, Hang Loya. Di waktu siang, biarlah kau mendapat segantang emas, di waktu malam segantang perak. Kaya besar, kaya raya, ratusan anak, ribuan cucu, dari dalam restoran itu sekonyong-konyong keluar seorang lelaki yang tangannya memegang sebatang huncue, pipa panjang. Dilihat dari gerak-geriknya, lelaki itu mestinya pengurus rumah makan. Ciong Syeso ia membentak. Kalau mau jual lagak gila, pergilah ke tempatmu. Pergi. Jangan mengacau di sini, wanita itu tak menggubris bentakan orang, ia masih terus berlutut sembari sesambatan. Si pengurus restoran mengulapkan tangannya dan dari rumah makan itu lantas saja keluar dua orang lelaki yang bertubuh kekar. Seorang merebut gelok Ciong Syeso, sedang yang seorang lagi mendorongnya dengan keras, sehingga wanita itu berjumpalitan ke tepi jalan. Ia berdiri terpaku dengan mulut terngana, untuk sementara tak mengeluarkan sepatah kata. Mendadak ia memukul dadanya dengan tinjunya dan berteriak sembari menangis, Oh, mustikaku yang ketiga. Sungguh menyedihkan ker kebinasaanmu. Langit mempunyai mata. Kau tidak mencuri dan gegaras daging angsa orangku bacok kau, jika kau masih terus rewa bentak si lelaki yang barusan merampas goloknya. Ciong Syeso tak menjadi juri, ia menangis semakin keras. Si pengurus restoran melirik semua penonton dan ia mendapat kenyataan, bahwa mereka semua menunjukkan wajah tak puas. Ia menghisap huncuenya dan sesudah mengebulkan asap beberapa kali dari mulutnya, ia mengulapkan tangannya dan masuk kembali ke dalam yang Hiong Lau bersama dua kaki tangannya. Melihat dua lelaki gagah menghina seorang wanita lemah, Ong Wui sebenarnya sudah ingin menyelak. Akan tetapi, mengingat wanita itu adalah seorang gila, sedapat mungkin dia menahan sabar. Sekonyong-konyong ia mendengar pembicaraan antara dua tamu yang duduk pada meja sebelah belakang. Dalam urusan ini, Hong Loya keterlaluan, kata seorang antaranya dengan berlahan. Apakah dia merasa enak hati, sesudah mengambil jiwa manusia yang tewas karena gencatannya? Ong Wui terkejut. Tak dapat kita terlalu menyalahkan Hong Loya, kata seorang lain. Jika seorang kehilangan apa-apa, tentu saja ia akan menanyakannya. Siapa suruh perempuan itu berotak miring, membelek perut anaknya sendiri? Tiri Ong Wui tak dapat menahan sabar lagi. Mendadak ia menengok ke belakang dan kedua orang itu lantas saja berhenti bicara. Mereka itu, yang satu gemuk dan yang lain kurus, mengenakan Tungsha Sutra yang mahal harganya dan dilihat dari dandanan mereka, mereka adalah orang-orang hartawan. Ong Wui mengetahui, bahwa kaum pedagang paling sungkan banyak urusan dan jika ia menanya secara biasa, mereka tentu tak mau memberikan keterangan. Memikir begitu, ia segera berdiri dan berkata sembari memberi hormat. Sedari berpisahan di Kwi Chiu, sudah berapa tahun kita tak pernah bertemu muka. Apa selama itu, J.E.W.E., kedua tuan, memperoleh banyak keuntungan tentu saja mereka merasa heran, karena mereka memang tak mengenal Ong Wui. Tapi sebagaimana biasa, seorang pedagang selalu bersikap ramah-tamah. Maka itu, lantas saja mereka membalas hormat. Boleh juga, terima kasih, jawab mereka. Kali ini Syao T.E. datang di Hudson dengan membawa selaksa tel terak, kata pula Ong Wui. Tujuanku adalah untuk membeli barang, tapi karena belum mempunyai kenalan, sedang aku sendiri sangat asing dengan keadaan di sini, aku masih merasa sangsi. Sekarang sungguh kebetulan, aku bertemu dengan kalian, sehingga aku dapat minta pertolongan, mendengar selaksa tel terak, wajah kedua orang itu lantas saja berseri-seri. Tentu saja, tentu saja kata mereka, yang lalu mengundang Ong Wui pindah meja untuk makan minum bersama. Ong Wui tak berlaku sungkan-sungkan lagi. Barusan ketika J.E.W.E. bercakap-cakap, aku mendengar kata-kata tentang mengambil jiwa manusia karena gencatan, kata Ong Wui sembari mencegeluk cawannya. Bolehkah aku mengetahui, urusan apakah itu paras muka mereka lantas saja berubah? Selagi mereka mau menolak, Ong Wui sudah mengulurkan kedua tangannya dan memencet tangan mereka. Hampir berbareng, kedua orang itu mengeluarkan teriakan tertahan, sedang muka mereka jadi pucat ias. Mendengar teriakan itu, beberapa pelayan dan tetamu segera menengok ke arah mereka. Tertawa bentak Ong Wui dengan suara perlahan. Mereka tak berani membantah dan lantas tertawa meringis. Melihat bahwa di situ tidak terjadi apa-apa yang luar biasa, semua orang tidak memperhatikan mereka lagi. Kedua orang itu mengeluarkan keringat dingin, tangan mereka seolah-olah dijepit dengan jepitan besi. Dulu, aku sebenarnya adalah seorang perambok besar yang bisa membunuh manusia tanpa berkesip, kata Ong Wui dengan suara bengis. Sekarang aku sudah menjadi orang baik-baik dan ingin berusaha secara halal. Aku memerlukan selaksa tel terak untuk membeli barang, tapi sayang aku tak mempunyai uang. Maka itu, aku ingin meminjam dari J.W.Y, seorang 5.000 tel, mereka terperanjat. Aku, aku, tak punya jawab mereka hampir berbareng. Baiklah, kata Ong Wui. Tapi kalian harus menceritakan kepada aku, bagaimana manusia itu yang dipanggil Hang Lo Oya mengambil jiwa orang dengan menggunakan gencatan. Siapalah yang menceritakan paling jelas, aku membebaskannya dari tugas meminjamkan uang. Aku akan mencari orang lain sebagai gantinya, baiklah, baiklah, jawabnya, terburu-buru. Ong Wui mesem, hatinya geli bukan min. Melihat si gemuk agak lebih pandai bicara, ia lantas saja berkata, yang gemuk bicara lebih dulu, baru yang kurus. Siapa yang ceritanya tidak jelas, ialah yang harus meminjamkan uang kepadaku. Sehabis berkata begitu, ia melepaskan cengkeramannya dan membuka bungkusannya, yang antara lain berisi sebilah golok yang bersinar berkeredepanlah mengambil sepasang sumpit gading dari atas meja dan sekali ketukan pada mati golok, sumpit itu sudah menjadi empat potong. Kedua orang itu saling mengawasi dengan mulut ternganga dan hati berdebar-debar. Sesudah menggertak begitu, perlahan-lahan Ong Wui membungkus pula goloknya. Si Oya, kata si saudagar gemuk, jangan khawatir, aku akan menceritakan seterang-terangnya. Tanggung, tanggung lebih jelas dari dia, mana bisa, memotong si kurus. Kasihlah aku yang menceritakan lebih dulu, dia membentak Ong Wui. Lebih dulu aku mau dengar ceritanya, mengerti kau baik, baik, kata si kurus ketakutan. Kau harus dihukum karena sudah melanggar perintahku, kata Ong Wui dengan suara menyeramkan. Semangat si kurus terbang, sedang kawannya kelihatan senang sekali. Bukan begini caranya orang menghormat tetamu, kata Ong Wui. Makanannya tak enak, araknya seperti air tawar. Lekas perintahkan pelayan menyediakan semeja santapan kelas 1, mendengar hukuman yang ngenteng, si kurus jadi girang dan buru-buru dia memanggil pelayan untuk memesan makanan semeja dan arak kelas 1 seharga 5 cil perak. Ketika melihat Ong Wui pindah ke meja 2 saudagar itu si pelayan merasa sangat heran. Tapi mendengar pesanan istimewa ia menjadi girang dan menyampingkan rasa herannya. Ong Wui melongo ke bawah. Ia melihat Siong Sieso sedang duduk di tepi seberang jalan dan sembari mendengarkan kepala, mulutnya kemak kemik, seperti seorang sedang berdoa. Siaw ya, kata si gemuk. Biarlah aku mulai. Tapi aku mengharap, supaya ceritaku dirahasiakan, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Jika kau takut, sudahlah. Biar dia saja yang bercerita, kata Ong Wui. Sembari berkata begitu, ia berpaling kepada si kurus. Cerita, aku cerita, kata si gemuk dengan suara gugup. Orang yang biasa dipanggil Hang Lo Oya itu bernama Hang Jin Eng, orang paling kaya dalam kota Hudson Tin ini. Dia mempunyai julukan, yaitu, Lampatian, seletuk si kurus. Siapa suruh kau bicara Ong Wui membentak dengan suara bengis. Si kurus menundukan membuka suara lagi. Kepalanya. Dan, tidak. Berani. Di Hudson Tin, ia membuka rumah gadai besar, yang dinamakan Pegadaian Ung Hiong. Si gemuk melanjutkan ceritanya. Di samping itu, ia membuka sebuah rumah makan, yaitu rumah makan ini yang diberi nama Eng Hiong Lau dan sebuah tempat judi yang dikenal sebagai Eng Hiong Hwa Okaan. Ia adalah seorang kaya yang berpengaruh besar, luas pergaulan dan dianggap sebagai ahli silat nomor satu di seluruh provinsi Kuitang. Dalam kota ini banyak orang berbisik-bisik, bahwa setiap bulan ia menerima uang kehormatan dari Kuitang Timur, Kuitang Barat dan Kuitang Utara. Katanya dia adalah Chiang Bun Jin, pemimpin dari Ngohong Hei, Partai Lima Harimau, dan anggota-anggota yang beruang dari partai itu, harus membagi sedikit hartanya kepada Hang Lo Oya. Tapi hal itu adalah soal kalangan Kang O, yang tidak begitu dimengerti olahku. Ya, aku mengerti, kata Owi. Dia kaya raya dan dia juga perampok besar, kedua saudagar itu saling mengawasi. Benar, kau adalah rekannya, kata mereka di dalam hati. Owi sudah dapat membaca pikiran mereka. Orang sering berkata, sama-sama sepencarian berarti musuh, katanya sembari tertawa. Aku dan Hang Lo Oya bukan sahabat. Dia baik, katakan baik. Dia jahat, katakan jahat. Tak usah kau coba-coba menyembunyikan, gedung Hang Lo Oya sebenarnya sudah cukup besar dan luas, si gemuk melanjutkan penuturannya. Tapi belakangan ini, sesudah mempunyai gundik yang ketujuh, ia ingin mendirikan sebuah gedung pula yang diberi nama Cithong Lau, Ranggon Tujuh Hong, untuk dijadikan tempat tinggal gundik ketujuh itu. Ia berniat mendirikan gedung baru itu di belakang gedungnya yang sudah ada dan tanah yang ia penuju adalah kebun sayur Ciong Sieng So. Kebun sayur itu adalah warisan dari kakek moyangnya dan luasnya kira-kira tiga bau. Kebun itu adalah satu-satunya sumber mencari nafkah Ciong Asieng dan keluarganya yang berjumlah lima orang. Hang Lo Oya telah memanggil Ciong Asie dan mengatakan bahwa mau membeli tanah itu dengan lima tel perak. Tentu saja Ciong Asie menolak. Hang Lo Oya menambah dan menambah lagi jumlah uang itu sampai sepuluh tel, tapi ia tetap menolak. Menurut ia, uang adalah sangat manis, biar seratus tel sebentar saja akan habis dimakan. Tapi kebun sayur tak habis. Asal mau mengeluarkan tenaga, keluarganya tak akan mati kelaparan. Hang Lo Oya menjadi gusar dan mengusir dia. Dan kemarin munculah peristiwa mencuri angsa, peristiwa itu adalah seperti berikut, di pekarangan belakang gedung Hang Lo Oya, dipiara sepuluh ekor angsa. Kemarin, ia telah kehilangan salah seekor. Bujang-bujang Hang Lo Oya mengatakan bahwa pencuri angsa itu adalah Siaw Jie Chu, putera kedua, dan Siaw Sam Chu, putera ketiga, dari keluarga Ciong. Mereka mencari di kebun sayur dan benar saja, di situ kedapatan banyak bulu angsa. Mentah-mentah Ciong Siesu menolak tuduhan itu. Ia mengatakan bahwa kedua puteranya adalah anak-anak baik dan tak mungkin. Mereka mencuri barang orang lain. Ia balas menuduh, bahwa bulu angsa itu sudah sengaja dilemparkan dari dalam tembok gedung Hang Lo Oya. Orang-orang Hang Lo Oya lantas saja mencari Siaw Jie Chu dan Siaw Sam Chu, tapi mereka tak mengaku mencuri angsa. Eh, apakah pagi ini kah sudah makan? Dan tanya Hang Lo Oya. Siaw Sam Chu manggut-manggut dan menjawab dengan suara palo, Siaw Jie Chu, Siaw bisa berarti, makan angsa, anak itu sudah mengaku, kau masih berkeras mengatakan, tidak teriak Hang Lo Oya sendari mengeberk meja. Lantas saja ia mengadu kepada Taikan di Lam Hai, yang lantas memerintahkan beberapa opas menangkap Ciong Asie. Ciong Siaw yang yakin-seyakin-yakinnya, bahwa kedua puteranya tak nanti mencuri angsa itu, lantas pergi ke gedung Hang Lo Oya untuk mencari keadilan. Tapi apa yang ia dapat adalah tendangan dari Hang Lo Oya. Ia lalu pergi kepada Taikan di Lam Hai untuk mencari keadilan, tapi paduka Taikan, yang sudah makan uang suapan, malah berbalik menyiksa Ciong Asie dengan alat mengompes. Dengan susah payah, Ciong Siaw bisa juga menengok suaminya di penjara. Suami itu berlepotan darah, sekujur badannya babak belur dan sudah tak dapat bicara lagi sebagaimana biasa. Jangan jual, jangan, tidak, curi, tidak, katanya dengan suara tak jelas. Ciong Siaw jadi macu gelap. Begitu pulang, dengan membawa Siaw Siam Chu dan sebilah golok sayur, sambil memanggil tetangga-tetangganya, ia pergi ke kudil leluhur. Tetangga-tetangga yang menduganya itu ingin bersumpah dan ingin minta mereka menjadi saksi, lantas saja mengikut. Di depan patung malaikat Pak T.E.A., Ciong Siesul berlutut dan manggut-manggutkan kepalanya. Pak T.E.Yaya, katanya, anakku tak nanti mencuri barang orang, tahun ini dia baru berumur 4 tahun, dia masih belum bicara-bicara. Betul, suaranya masih pelu, di depan cuan besar dia mengatakan, Ciaw, Ciaw, aku sekeluarga tidak bisa mencuci hinaan ini, sedang tiakan yang sudah makan sogokan, tidak berlaku adil. Maka itu, jalan satu-satunya adalah memohon keadilan dari Pak T.E.Yaya, sehabis berkata begitu, ia memblek perut S.E.M.C.O.U.I. mendengarkan penuturan itu dengan hati panas. Ketika si gemuk menutur sampai di situ, tak dapat ia menahan sabar lagi. Ia menumbuk meja dengan tinjunya, sehingga piring mangkuk terbalik semua. Apakah benar begitu kejadiannya? Ia menanya dengan macam mendelik. Melihat keangkeran O.U.I., kedua saudagar itu jadi gemetar sekujur badannya. Cerita itu sedikit pun tidak menyimpang dari kejadian yang sebenarnya, jawabnya. O.U.I. berbangkit. Dengan kaki kiri di lantai loteng dan kaki kanan di atas bangku, mendadak ia menghunus goloknya yang lalu ditancapkan di atas meja. Cerita terus ia membentak. Ke, jah, di an itu tak, tidak ada, sangkut pautnya dengan aku, kata si gemuk terputus-putus. Romen O.U.I. yang bengis menakutkan semua tetamu. Beberapa antaranya yang bernyali kecil, buru-buru makan dan turun dari loteng. Para pelayan hanya mengawasi dari kejauhan, tak berani mendekati. Bilanglah bentak O.U.I. Apakah dalam perut si A.U. Sam Chu terdapat daging angsa tidak? Jawab si gemuk. Yang kedapatan adalah daging keong. Keluarga itu keluarga miskin dan kedua bocah itu pagi-pagi mencari keong di sawah untuk dimakannya. Dia kata, ciao, ciao, makan angsa, sebenarnya dimaksudkan, cialo, makan keong. Kasihan. Anak yang tidak berdosa itu mesti binasa secara begitu rupa. Mulai saat itu, ciaong si A.S. menjadi gila, di mana rumah orang si Hang itu tanya O.U.I. Sebelum si saudagar sempat menjawab, dari sebelah jauh mendadak terdengar suara menyalaknya anjing. Gila. Benar-benar gila kata si saudagar kurus sembari menghela nafas.